Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dari Terminal Harjamuk di Kota Cirebon Hari Senin tanggal 10 April 2023 Kali ini saya mau pantau mengenai informasi arus mudik di Terminal Harjamuk di Cirebon Nah disini ada tiket-tiket bis nih Nanti saya ingin bertanya ke agen-agen Mengenai tarif dan jadwal bis untuk arus mudik lebaran Nah ini kita dari PO Coyo dulu Ini sih Pak Ini PO Coyo Arus untuk arus mudik itu ada kenaikan tarif gak Pak? Kemungkinan ada Kurang lebih Kurang lebih berapa Persen tuh Pak? Kenaikan Pak? Maksimal 20% 20% Berarti ini sekitar Paling ini sekitar 120 ribuan ya Pak ya? Iya Mulai tanggal berapa Pak? Diberlakukan tarif arus mudik H-7 ya Pak? H-7 ya Pak? Iya Tanya H-7 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 Namun sekarang jatuh Pak Belum ada info dari kantor ya Pak ya? Oke makasih Pak infonya Pak Nah ini ada AG-nya Sugeng Rahayu Om ya? Betul Ini Sugeng Rahayu itu ada kenaikan gak Om? Ada Harus mudik? Ada Berapa Om kenaikannya Om? 15% 15% Eh gak tau ya kalau si Mama tegal 45 jadi ini 45 jadi berapa persen? 45 ya sekitar 20-an sih Om 20-an 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 Mana Mbak? Bumeng 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 Ya namanya 20% 20% ya Pak? 20% 20% 20% 20% Mulai dari tanggal 15 Mulai tanggal 15 Mantap H-7 ya rata-rata Disini kenaikannya itu H-7 Lebaran Nah sekarang kita tanya-tanya AG-nya Handoyo nih Ini AG-nya Handoyo Pak mau tanya-tanya Pak? Ya Kalau Lebaran itu ada kenaikan gak Pak? Tarifnya Ada? Ada Berapa Pak? Kira-kira kenaikannya Handoyo Pak? Handoyo Malang 360 360 Cerbon Malang ya? Cerbon Malang Mulai tanggal berapa itu Pak? Tanggal 16 Tanggal 16? H-7 ya berarti Tanggal 16? H-7 sampai H plus Satu May Oh berarti H-7 ya Pak ya? Handoyo Itu buat arus mudik itu Kerahin berapa unit Pak? Handoyo dari Harjamukti? Paling satu Satu? Oke Makasih ya Pak info ya Pak Ini Nusantara Bang Nah sekarang saya mau tanya-tanya ke AG-nya Medali Mas Halo Om Yuk Medali Mas ada kenaikan gak nih Om? Harus lebar Tanggal 12 Tanggal 12? Itu berapa Om? Cerbon Malang kenanya Om? Naiknya bertahap Oh naiknya bertahap Beda-beda ya Tiap tanggal ya Cerbon Malang Kerahin berapa Bis Om Buat Menghadapi arus mudik Sementara Masih 3 3 sementara Ini tarifnya tanggal 12 Oh ini tarif tanggal 12 ya Yang VIPnya itu 290 Eksekutifnya 330 Ini bisa digeser ya Om ya? Bisa Nah ini mulai tanggal 15 Itu yang VIPnya 310 Yang Eksekutifnya 350 Nah di Hamin 3 Hamin berapa? Hamin 5 Ada kenaikan lagi Yaitu Eksekutifnya 380 VIPnya 325 Nah di Hamin 3 Lebaran Sampai dengan Hamin 1 ya Yaitu VIPnya 350 Eksekutifnya 420 Hplusnya juga sama Pertahap Om? Ya normalnya nanti Tanggal 2 Oh normalnya Kembali normal Tanggal 2 Mei berarti Om ya Kalau ekanya Om? Ekanya Mulai tanggal Tanggal berapa Tanggal 14 Tanggal 14 Udah naik Berapa persen itu Eka naiknya? Naik 25% 25% Oke terima kasih Informasinya Oke teman-teman Jadi Kenaikannya itu Bervariasi Ada yang 20% Ada yang 25% Terus ada juga yang Nyampe Sekitar 40% Kita menuju Selterbus Sekarang Kita harus Naik dulu Nah ini penampakan Terminal harjamukti yang lama Nah ini teman-teman Masih seperti ini Keadaannya Sekarang kita Turun lagi Nah ini Saya sudah ada di Ruang tunggu Ruang tunggu Shelter Terminal Setar jam Setengah 4 Sorry Bos Bos Takabar bos Waduh Punten Tangan kiri bos Tanggal 15 Tanggal 15 Launching Launching apa lagi nih? Gunung Harta Gunung Harta yang kemana? Malang Gunung Harta Dan Dewantara Dewantara itu Traiknya dibeli Gunung Harta Oh dibeli Gunung Harta Traiknya Mantap Memang Gunung Harta Pagi dan sore Nah untuk Ini informasi Kenaikan tarif Mulai tanggal berapa nih? 14 Citra Sama Teramat Jati Iya Gunung Harta 200 Citra berapa? Jogja 220 220 Kalau itu Apa? Teramatnya Denpasar 7,5 7,5 Sampai Habtes berapa tuh? Sampai Sudah Lebaran Mantap Oke Siap Nanti Insya Allah Hadir Launching Gunung Harta Makin Maju aja Gunung Harta Emang banyak Yang nanya juga Di Youtube Kemalang Naik Gunung Harta Jadi sepun Bisa enggak Saya kasih Nomornya Situ Nah ini Di Shelter Pemberangkatan Di Setengah 4 sore Sementara Ada Nusantara Tujuan Semarang Kudus Lalu ada Medali Mas Tujuan Malang Via Blitar Ini Via Blitar Nah ini Medali Mas Dengan Bodi Centrum Avant TH8 Pak Ini yang Via Blitar Surabaya Pak Oh ini Surabaya Ini Ternyata Via Surabaya Teman-teman Boleh lihat Interiornya Pak Tip Besok Sip flies An dep Bud ans 器 Terima kasih. Terima kasih. Ini armada baru ya. Terima kasih oleh-oleh nih sama kru medali mas. Terima kasih banyak. Aduh, aduh. Wah, ini ada dispenser juga nih. Buat bikin popi dan popmi ya. Ini ada di kantong snack popmi. Ini dia kru medali mas. Namanya apa pak? Namanya, namanya? Sumarna. Sumarna ini driver 1, driver 2 gitu. Oh, 1, 2 itu hanya ada 1 nya aja. Jadi kalau namanya itu bersama aja. Sama aja pak ya. Karena 1, 2 itu hanya untuk memudahkan penjadiannya. Sama bapak nih berarti drivernya. Dengan bapak siapa? Pak Nur. Wih, Pak Nur. Paknya nya besi. Ini jadinya gaya ini. Oh, ini. Ini sama mas apa nih? Mas Rijal. Asli mana mas? Malang. Malang. Bapak juga Malang. Bukan. Bogor. Bogor. Oh, S-Lorena mantap. Amin. Amin, amin. Nah, ini ada masuk 1 unit Prima Jasa tujuan Bekasi. Start dari Terminal Celiduk. Dan ada juga Bineka tujuan Merak. Balagon. Balagon Putra. Nah, ini Prima Jasa. Bekasi, Bekasi. Prima Jasa. Ini Prima Jasa. Ini ada kenaikan gak tau untuk tarif lebaran? Ada kenaikan tarifnya untuk arus mundik lebaran? Ada. Ini Rp10.000. Naik Rp10.000? Iya. Murah banget naiknya nih Rp10.000. Oh, iya lah. Untuk ini. Untuk masyarakat. Joss. Rp10.000. Rp10.000 ya? Ada sahabat pulus. Ada Handoyo Cerbon Malang. Ada juga Bineka Cerbon Bandung. Dan sahabat Cerbon Bandung. Rp10.000. Rp10.000. 人овinyapen. Rp10.000. 怪 van. Nah ini diberangkatkan PO Prima Jasa Menuju Bekasi Nah ini persiapan diberangkatkan Juga dari shelter nomor 3 Bis Nusantara Menuju Semarang Sampai dengan Kudus Sampai dengan Kudus Nah ini tepat jam 4 Lewat 2 menit Bus Medali Mas Tujuan Malang via Surabaya Akan segera Berangkat dari Terminal Harjamuk Kota Cirebon Oke hati-hati Om Oke sampai sini Pantauan Mas Oy Di Terminal Harjamukti Mengenai informasi Tarif arus mudik dan lain-lain Semoga informasi ini bermanfaat Bagi teman-teman akan melakukan arus mudik Naiki transportasi bis dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon Mohon maaf Apabila ada salah kata Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih